Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel YouTube Apri Subroto dan Alhamdulillah kembali saya bisa menyapa teman-teman semuanya di channel YouTube ini teman-teman ya oke setelah sebelumnya mungkin hampir beberapa hari yang lalu atau mungkin satu minggu yang lalu ya ya saya sudah satu minggu lebih tidak update progres pembangunan jalan tol di sumdau teman-teman atau tidak berbagi informasi dan juga visualisasi kondisi terkini pembangunan jalan tol di sumdau karena ya kemarin itu saya sepat sakit satu minggu teman-teman jadi tidak tidak bisa beraktif kita seperti biasanya dan juga menyapa teman-teman semuanya seperti itu namun Alhamdulillah untuk saat ini kondisi saya sudah lumayan membaik saat ini sedang masa penyembuhan dan saya sudah tidak sabar ingin berbagi informasi seputar pembangunan jalan tol di sumdau ya di video kali ini saya akan mencoba untuk berbagi informasi seputar pembangunan jalan tol di sumdau karena BPJT saya sudah merilis hasil monitoring terbaru ya dari pembangunan jalan tol di seluruh Indonesia namun karena kita selalu melihat progres pembangunan jalan tol di sumdau dan juga saya selalu berbagi informasi dan visualisasi pembangunan jalan tol di sumdau jadi yang kita bahas saat ini ya jalan tol di sumdau seperti itu teman-teman berdasarkan hasil monitoring dari pihak BPJT pertanggal 7 November tahun 2022 ya tahun 2022 untuk progres pembangunan jalan tol di sumdau teman-teman tahulah bahwa jalan tol di sumdau itu dibagi menjadi enam seksi ada Seksi 1 2 3 4 5 dan 6 seperti itu dan untuk Seksi 1 seperti kita ketahui bahwa sudah beroperasi ya untuk Seksi 1 yang menghubungkan antara Cilenyi hingga pemulihan sepanjang 11,4 km itu sudah beroperasi pada bulan Februari tahun 2022 seperti itu oke kita akan membahas untuk progres pembangunan jalan tol di sumdau yang masih dalam tahap konstruksi ya ataupun yang sudah dalam atau sudah rampung ya tahap konstruksinya seperti itulah pokoknya oke langsung saja kita awali ke pembahasannya untuk progres pembangunan di area Seksi 2 oke area Seksi 2 itu menghubungkan antara wilayah pemulihan hingga Sumedang Sumedang kota tempatnya ya sepanjang 17,05 km teman-teman untuk progres capaian pembangunan jalan tol di sumdau di Seksi 2 ini saat ini sudah mencapai 97% ya ya seperti kita ketahui juga bahwa untuk di area Seksi 2 itu pada tanggal 1 sampai tanggal 2 November kemarin itu dilakukan tahap uji like fungsi ya sudah dilakukan tahap uji like fungsi dan tentunya untuk saat ini berarti sedang dilakukan proses finishing ya ya saat ini untuk di area Seksi 2 sedang dilakukan proses finishing lebih tepatnya di fase 2 teman-teman ya yang menghubungkan antara Ciherang hingga Sumedang kota seperti itu ya semoga saja tidak ada kendala untuk di area Seksi 2 dan mudah-mudahan bisa segera beroperasi dan minimal difungsionalkan seperti itu ya ya teman-teman berharap agar area Seksi 2 itu segera difungsionalkan ya mudah-mudahan seperti itu teman-teman oke selanjutnya kita bahas untuk progres pembangunan di area Seksi 3 yang menghubungkan antara Sumedang kota hingga Cimalaka sepanjang 4,05 km untuk progres konstruksi di area Seksi 3 ini ya ini sudah mencapai 100% teman-teman ini sudah paling dulu rampung ya untuk area Seksi 3 ini untuk kondisi gerbang tol Sumedang dan juga gerbang tol Cimalaka itu bahkan sudah terpasang mesin tap tol mantap ya teman-teman untuk area Seksi 3 tidak ada kendala seperti itu dan bahkan ada wacana jika area Seksi 2 selesai itu nantinya akan segera difungsionalkan dari Seksi 1,2 hingga Seksi 3 atau lebih tepatnya nantinya gerbang tol terakhirnya itu di Cimalaka ya semoga saja lah semoga saja segera bisa dioperasikan atau segera fungsional minimal Oke selanjutnya kita bahas area pembangunan Seksi 4 ya dan untuk area Seksi 4 itu dibagi juga menjadi dua fase ya atau ada dua Seksi teman-teman ada Seksi 4A dan juga Seksi 4B dan untuk area Seksi 4 itu menghubungkan antara wilayah Cimalaka hingga wilayah Legok teman-teman untuk area Seksi 4A memiliki panjang sekitar 5,65 km teman-teman dan untuk progres konstruksinya saat ini sudah mencapai 87,83% ya ya itu suatu capaian yang sangat luar biasa ya ya sangat luar biasa karena memang untuk di area Seksi 4A ini untuk area batu pun area bukit berbatu itu sudah saat ini bahkan sudah dilakukan proses pembetonan untuk di area main roadnya ya ya saya lihat di update-an dari rekan-rekan kreator lain bahwa di area berbatu pun saat ini sudah mulai dilakukan proses pembetonan main road ya mantap sekali dan untuk ada sebuah satu ada sebuah jembatan teman-teman mohon maaf ada sebuah jembatan di area Seksi 4A itu yaitu jembatan Cikondang yang saat ini untuk progres konstruksinya pun memang sangat luar biasa ya karena tiang-tiang jembatan sudah berdiri tegak bahkan di update-an terakhir dari rekan kreator lain itu terlihat jembatan itu sudah mulai dipasang balok girder yang dilakukan oleh launcher girder ya ya nanti saya akan coba untuk melihat progres pembangunannya di sekitar area Seksi 4A sana teman-teman ya kita akan melihat kondisi visualisasinya saat ini seperti apa nanti ya teman-teman ya oke selanjutnya di area pembangunan Seksi 4B Seksi 4B itu memiliki panjang sekitar 2,55 km itu meliputi area interchange Lego Paseh dan juga gerbang tol Lego Paseh ya nah untuk progres konstruksinya di area Seksi 4B ya Seksi 4B tersebut saat ini sudah mencapai 65,58% teman-teman luar biasa berarti hanya tinggal menyisakan 34,52% seperti itu ya 34,52% sisa pengerjaan di area Seksi 4B ini kita doakan saja lah pembangunan jalan tol tisum daudi keseluruhan Seksi tidak ada kendala dan segera bisa segera rampung teman-teman ya oke dan selanjutnya kita akan membahas untuk area pembangunan di Seksi 5 Seksi 5 pun sama dibagi menjadi 2 fase atau 2 seksi yaitu Seksi 5A dan Seksi 5B dan pertama-tama kita bahas dulu untuk area Seksi 5A untuk area Seksi 5A sepanjang 7,45 km saat ini untuk progres capaian pembangunannya sudah mencapai 66,77% yang mantap sekali ya untuk di area Seksi 5A di Seksi 5A itu terdapat pembangunan sebuah jembatan yaitu jembatan conggeyang teman-teman yang saat ini jika di video terakhir saya sudah mulai akan dilakukan pembuatan spearhead atau kepala tiang jembatan ya jadi saat ini sedang dibuatkan kepala tiang jembatan untuk nantinya digunakan sebagai dudukan balok girder seperti itu teman-teman dan untuk progres di pembangunan main roadnya bahkan untuk di area Seksi 5A ini jika dilihat dari pantauan terakhir itu sudah mulai dilakukan proses pembetonan yang begitu panjang ya cukup panjang mengingat panjangnya sekitar 7,45 km di pantauan terakhir itu untuk progres pembetonannya itu sudah sampai di sekitar area Cipamekar hingga area conggeyang teman-teman ya atau jubur ya seperti itu mantap lah ya selanjutnya di area Seksi 5B untuk capaian progres pembangunan di area Seksi 5B saat ini atau panjangnya panjang area Seksi 5B itu sekitar 7,45 km jadi sama seperti Seksi 5A teman-teman untuk progres capaian pembangunannya saat ini sudah mencapai 64,78% luar biasa sekali sama saat ini rata-rata lebih dari 60% teman-teman ya 64,78% dan terdapat sebuah pembangunan jembatan ada jembatan kedondong teman-teman ya ya jembatan kedondong itu di nama proyeknya itu jembatan kedondong ya dan ada banyak sekali rekan-rekan yang menginginkan itu nama jembatan itu lebih kesunda ya jembatan kadondong namanya ya mudah-mudahan doa teman-teman atau harapan teman-teman bisa didengar oleh pemilik kebijakan atau pemangku kebijakan seperti itu ya oke ya saat ini untuk area Seksi 5B sudah mencapai 64,78% dan bisa teman-teman lihat juga di pantauan terakhir itu untuk area pembangunan jembatan kedondong saat ini tiang-tiang penjaga jembatan sudah berdiri tegak dan sedang dibuatkan karena tiang-tiang atau mohon maaf kepala tiang jembatan ya atau peer hand teman-teman untuk sebagai dudukan nantinya balok girder seperti itu teman-teman dan bahkan di titik akhir dari STA 50 hingga ke perbatasan Seksi 6A itu di area Seksi 5B sudah dilakukan pembentonan mantap mantap sekali teman-teman ya itu sudah dilakukan pembentonan sampai ke titik perbatasan antara Seksi 6A hingga di STA 50 teman-teman mantap sekali ya oke selanjutnya kita bahas progres pembangunan di area Seksi 6 dan untuk area Seksi 6 itu dibagi menjadi 3 area pembangunan ada Seksi 6A, Seksi 6B dan juga Jaksen Dauan teman-teman atau titik pertemuan Tol Cisum Dau dengan Tol Cipalis untuk area Seksi 6 itu menghubungkan antara Ujung Jaya hingga Kertajati teman-teman tapi di nama proyeknya ini Laguan ya ya Kertajati di Kabupaten Majalengka ya dan untuk di area Seksi 6A memiliki panjang 3,03 km untuk progres pembangunannya saat ini sudah mencapai 98,82% luar biasa ya untuk rata-rata di area Seksi 6 ini bahkan kalau menurut saya hampir sudah rampung ya untuk area Seksi 6A bahkan ini sudah mencapai 98,82% dan jika teman-teman melihat progres capaiannya di update visualisasi terakhir saya itu memang kondisi main road sudah tidak perlu diragukan lagi untuk main roadnya sudah dilakukan pembetonan bahkan di bahu-bahu jalan sudah terdapat besi ya besi penghalang jalan nih teman-teman atau pembatas jalan besi pembatas jalan dan juga di gerbang tolo Ujung Jaya dan Interchange Ujung Jaya itu tahap konstruksinya bahkan bisa dilihat sudah hampir rampung dan tiang-tiang lampu jalan pun sudah mulai terpasang di sekitaran Interchange Ujung Jaya teman-teman ya seperti itu ya dan untuk di area Seksi 6A atau Seksi 6B mohon maaf untuk area Seksi 6B tepatnya di sekitar wilayah desa Sakur Jaya dan juga gerbang tolo Ujung Jaya utama teman-teman itu capaian pembangunannya sudah mencapai 99,8% teman-teman berarti hanya tinggal 0,2% lagi ya hanya tinggal 0,2% lagi teman-teman memang pada bulan-bulan sebelumnya pun di area Seksi 6B ini sudah mencapai 99,8% kalau menurut saya itu hanya tinggal dilakukan proses pembuatan marka jalan ya tanpanya hanya itu teman-teman dan selanjutnya kita akan membahas untuk di area Jangsen Dawan oh mohon maaf untuk area Seksi 6B itu sekitar panjangnya sekitar 2,07 km teman-teman selanjutnya Jangsen Dawan ya untuk progres capaian Jangsen Dawan atau titik pertemuan tol Cisumdawu dengan tol Cipali teman-teman itu panjangnya sekitar 0,97 km dan untuk capaian progres pembangunannya saat ini sudah mencapai 99,82% ini hanya tinggal sedikit lagi ya hanya tinggal sedikit lagi nanti kita akan lihat kondisi terkininya ya saya akan berbagi visualisasinya untuk kondisi terkini Jangsen Dawan nanti kita buat videonya teman-teman ya Jangsen Dawan saat ini sudah mencapai 99,82% itu berarti hanya tinggal 0,18% lagi ya teman-teman itu hanya tinggal sedikit lagi saya juga penasaran saat ini seperti apa kondisi Jangsen Dawan teman-teman jadi seperti itu untuk progres pembangunan jalan tol Cisumdawu atau hasil monitoring dari BPJT pertanggal 07 November tahun 2022 teman-teman untuk progres pembangunan atau progres pencapaian pembangunan jalan tol Cisumdawu ya semoga saja videonya bisa bermanfaat dan mohon maaf jika seminggu kemarin atau beberapa hari kemarin saya belum sempat melakukan update pembangunan jalan tol Cisumdawu atau berbagi visualisasi kondisi pembangunan jalan tol Cisumdawu teman-teman mohon maaf sekali semoga kedepannya saya bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa ya semoga videonya bermanfaat sampai jumpa di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax